Pak Mahmud bisa jadi karakter utama di salah satu anime Jepang Waduh Keren 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih diberi kelimpihan rezeki dan kesehatan Serta keceriaan sehingga masih bisa mencerna dengan baik setiap artikel yang saya berikan Dalam setiap update-update terbaru dari Egeagology Hari ini kita akan membahas tentang sebuah anime yang mana menurut saya cukup berkualitas pada jenrenya Anime itu sendiri berjudul Soukoku no Altair Entah kenapa saya sangat tertarik dengan anime ini Bahasan ini pun sudah berkali-kali saya ulang-ulang Baik dalam bahasan umum maupun salah satu karakternya Btw untuk diketahui lagi bahwa Manga Soukoku no Altair ini sendiri di Indonesia telah terbit oleh penerbit level komik Saya sendiri mengetahui judul serial ini dari forum LX media level komik Kalau dulu tuh LX media level komik tuh ada web forumnya sendiri Sekarang mah gak ada lagi, gak tau kenapa So kembali ke topik Pada saat itu dan mungkin hingga saat ini Judul manga satu ini sendiri terbilang sejajar dengan manga-manga besar terbitan level komik lainnya Seperti Attack on Titan, Giant Killing Dan salah satu manga paling best seller dari terbitan level komik yaitu Bloody Monday Dan ketika manganya sendiri diangkat ke dalam anime berjumlah 25 episode Saya sendiri sangat senang dan sangat gembira karena manga favorit saya akhirnya diangkat ke dalam anime Walaupun pada akhirnya saya sedikit kecewa sih kenapa Karena banyak adegan-adegan yang terpotong di dalam manganya Dan banyak juga alur cerita yang di skip untuk memperhemat durasi So hari ini kita akan membahas tentang sang karakter utama dari anime manga ini Yaitu Mahmud Tugril Pasha Mahmud Tugril Pasha adalah karakter utama dari serial anime Soukoku no Alter Diceritakan bahwa ia seorang pribadi yang berumur sekitar 17 tahunan Berambut, blonde atau pirang Dan yang paling penting sih dia adalah seorang yatim piatu Ya karena kita ketahui lah bahwa seorang MC alias main karakter dari manga sonen biasanya haruslah yatim piatu Gak percaya? Coba kalian sebutkan beberapa main karakter dari anime dan manga sonen Contohnya Naruto, One Piece, Blades atau Blitz, Fairy Tail dan bahkan Dragon Ball pun MCnya seorang yatim piatu Luar biasa sekali Diceritakan bahwa Mahmud adalah seorang anak dari suku Tugril Ia adalah salah satu koruan pembantaian dari kerajaan Batrain Kerajaan ini adalah salah satu musuh terbesar dari kerajaan yang main karakter yaitu Turki Pasha Yalu Ia dan Sulaiman salah seorang karakter dari anime manga ini adalah dua orang yang tersisa dan selamat dari pembantaian itu Setelah pembantaian yang melibatkan ibunya itu karena akhirnya ibunya pun tewas karena melindunginya Ia pun diasuh oleh seorang menteri dari kesultanan Turki Pasha Yalu yaitu Khalil Pasha Dan akhirnya dia disekolahkan ke dalam sekolah kemiliteran Karena prestasinya disekolah, ia akhirnya diangkat menjadi seorang jenderal pada umur sekitar 17 tahunan Walaupun begitu kemampuannya sebagai seorang jenderal berbanding terbalik dengan sikapnya yang masih terkesan naif dan labil Ini terlihat ketika keterlibatannya dalam kasus atau ark pemberontakan besar yang melibatkan sahabatnya ketika masih di akademi Yaitu Ibrahim Fali terhadap negara Turki Pasha Yalu Ia akhirnya dianggap membangkang pada aturan militer karena membantu sang sahabatnya ini Akhirnya ia pun diturunkan pangkatnya jadi setingkat di bawah jenderal atau dalam bahasa Turkinya adalah Pasha Setelah itu ia pun melakukan perjalanan ke luar daerah Turki untuk menemui dan mempelajari apa yang harusnya dimiliki oleh seorang jenderal atau Pasha Ia pun bertemu saudara sepersukuannya yaitu Sulaiman Bey Barat diketahui bahwa Sulaiman adalah seorang mata-mata dari Turki yang tugasnya berada di bawah kepemimpinan seorang jenderal atau Pasha Turki Yang merupakan sebenarnya ini sayangannya Mahmud ketika ia masih menjadi jenderal atau Pasha Yaitu Zaganos Pasha So mengenai Zaganos Pasha sudah kita bahas di video sebelumnya Silahkan cek di bagian atas kanan Maksudnya kanan atas ya Singkat cerita akhirnya ia pun merasa menemukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jawaban dari semua pertanyaan Dan kenaifahnya yang ia lakukan di masa lalu Ia pun akhirnya diangkat kembali menjadi seorang Pasha atau jenderal di Dewan di Von Turki Dikutip dari fandom Sou Koku no Altar dijelaskan bahwa Mahmud adalah seorang pemuda berperawakan seperti kebanyakan remaja pada usianya Bermata biru, berambut blonde atau pirang dan menggunakan setelan serba merah Bercelanakan warna putih dengan menggunakan sepatu khas timur tengah Dan ia pun selalu menggandeng sekor burung elang bernama Iskander Karena sejatinya ia adalah seorang pawang elang Secara umum ia memiliki rasa keadilan yang sangat kuat Walaupun seperti yang saya katakan tadi Ia adalah seorang yang naif Namun tahukah kamu bahwa sebenarnya Mahmud Pasha ini terinspirasi dari seorang yang sangat berpengaruh dalam sejarah Turki Ia bernama sama dengan karakter satu ini yaitu Mahmud Pasha Ia beserta Khalil Pasha dan Zaganos Pasha adalah 3 karakter dalam serial ini yang merupakan 3 orang yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata Dan pernah menjadi menteri utama atau wazir utama dalam sejarah kekhalifan Turki Usmani Jabatan menteri utama kekhalifan Turki Usmani ini didahului oleh Khalil Pasha Dilanjutkan oleh Zaganos Pasha lalu dilanjutkan oleh Mahmud Pasha Mahmud Pasha Angel Lovic adalah seorang yang menjadi inspirasi dari karakter Mahmud Pasha dalam serial Soukoku no Alter Ia diketahui sebagai seorang wazir agung dan menteri utama dari kekhalifan Turki Usmani Menggandikan Zaganos Pasha Dan ketiga orang ini baik Khalil Pasha, Zaganos Pasha maupun Mahmud Pasha Hidup dalam periode yang sama dibawah kepemimpinan raja atau Sultan Khalifah Muhammad Al-Fatih Dikutip dari laman Wikipedia, Mahmud Pasha adalah seorang Serbia yang hidup pada tahun 1420 hingga 1474 Ia lahir di Kosovo dan dia merupakan keturunan dari kekaisaran Bizantium Angelos Saat kecil ia dibawa orang tuanya dari Bizantium ke Serbia dan akhirnya dibesarkan dalam lingkungan seorang muslim di Erna Menurut sumber sejarah dikatakan bahwa masa kecil Mahmud Pasha sangatlah tragis Karena ia sebenarnya adalah keturunan Bizantium yang berkuasa di Angeloy Setelah penaklukkan Turki Usmani ke wilayah tersebut, orang tuanya pun akhirnya kabur melarikan diri Namun ia yang pada saat itu masih kecil tertangkap oleh pasukan Turki Usmani dan dijadikan sebagai tawanan perang Namun tradisi Turki yang kuat dan sangat menghormati para bangsawan-bangsawan dari negara musuh Akhirnya mendidiknya menjadi seorang satriah dan tentara yang dididik agar bisa membela kekhalifahan Dan hal itu pula diharapkan bisa menjadi pendorong bagi ia menjadi pejabat tinggi di wilayah Turki Usmani Karena prestasinya sangat mentareng di kemiliteran Ia pun bersama dengan Zaganus Pasha menjadi salah satu mentor bagi calon khalifah selanjutnya Yaitu Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu masih menjadi pangerian Ia pun mengukir prestasi sebagai seorang tentara pada saat terjadinya penghubungan Biograd pada tahun 1456 Setelah itu ia diberi hadiah menjadi seorang wazir agung menggantikan Zaganus Pasha yang pada saat itu mengundurkan diri Akhirnya ia pun mencapai kesuksesannya menjadi seorang wazir agung atau dalam bahasa umumnya itu Perdana Menteri dalam kekhalifahan Turki Usmani Tidak banyak catatan sejarah yang terungkap dari Mahmud Pasha Tapi yang paling detail adalah ia meninggal pada tahun 1474 di wilayah Turki Usmani So mungkin sekian dulu fakta-fakta tentang salah satu karakter nyata dari anime Soukoku no Altar yaitu Mahmud Pasha Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua dan terus pantengin selalu update-update terbaru video-video dari channel Egagology Semoga bermanfaat dan salam hangat Egagology Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!